Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Dikisakan di suatu desa yang damai, penduduknya rutin mengadakan upacara setegah bumi setiap tahunnya Untuk mensyukuri hasil panen dan meminta berkah dari bumi Acara tersebut selalu meriah dengan makanan melimpah dan pertunjukan tradisional Suatu tahun Abu Nawas diundang untuk menghadiri acara tersebut Didengah keramaian, kepala desa dengan bangga mengumumkan Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa setegah bumi adalah tradisi kita yang sudah turun-menurun Mari kita dengarkan pendapat dari Abu Nawas tentang acara ini Abu Nawas yang sudah siap dengan jawaban cerdiknya maju ke depan sambil tersenyum lebar Wahai penduduk desa yang bijaksana, izinkan saya berbagi sedikit cerita tentang sedegah bumi ini Semua penduduk pun memperhatikan dengan seksama Penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Abu Nawas Abu Nawas mulai bercerita Suatu hari, saya bermimpi bertemu dengan Dewa Bumi Dewa Bumi berkata kepada saya Abu Nawas, kenapa setiap tahun orang-orang memberiku makanan yang mereka buat Padahal aku ini sudah kenyang dengan apa yang tumbuh dari bumi ini Penduduk desa tertawa mendengar awal cerita Abu Nawas yang lucu Abu Nawas pun melanjutkan Saya pun bertanya kepada Dewa Bumi Lalu, apa yang kamu inginkan dari kami, wahai Dewa Bumi? Dewa Bumi menjawab Aku ingin kalian lebih peduli dengan bumi ini Jangan hanya memberiku makanan Tapi, rawatlah bumi dengan baik Jangan buang sampah sembarangan Jangan tebang pohon sembarangan Dan jagalah lingkungan kalian Seluruh hadirin terdiam sejenak Merenungi pesan yang disampaikan Abu Nawas melalui cerita tersebut Abu Nawas tersenyum lagi dan berkata Jadi, wahai penduduk desa Mungkin kita harus berpikir ulang tentang sedekah bumi ini Bukan hanya sekedar memberi makanan Tetapi juga menjaga dan merawat bumi kita Karena bumi ini seperti kita Butuh perhatian dan kasih sayang Seorang penduduk bertanya Jadi, Abu Nawas Apakah kita harus berhenti mengatakan sedekah bumi? Abu Nawas menggeleng sambil tertawa kecil Tidak, tidak Tradisi itu penting Tapi, mari kita tambahkan makna lebih dalam Misalnya, selain memberikan makanan Kita juga bisa mengatakan kegiatan bersih-bersih desa Menanam pohon dan belajar cara-cara menjaga lingkungan Jadi, sedekah bumi kita tidak hanya meriah Tapi juga bermanfaat bagi bumi dan masa depan kita Penduduk desa tertawa dan bertepuk tangan Menyadari kebijaksanaan dibalik humor Abu Nawas Kepala desa pun berkata Abu Nawas, kamu benar-benar cerdas dan lucu Mulai sekarang, sedekah bumi kita akan lebih bermakna Bukan hanya memberi makanan Tapi juga merawat bumi Suatu hari, istana Baginda Raja Kedatangan tamu sekelompok orang siah Tujuan mereka adalah ingin menantang depat agama kepada para ulama di kota itu Sebagai tuan rumah yang baik Tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah Setelah mereka dipersilahkan duduk Salah satu dari mereka berkata Maaf, Faduka yang mulia Bukannya kami bermaksud kurang ajar Tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini Baginda Raja membalas Oh, tidak apa-apa Justru saya malah tertarik Sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama kota Baghdad yang berilmu tinggi Tapi sayangnya saat berdebat Tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang siah Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu Pasalnya para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan Tiba-tiba penesat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja Kenapa tidak undang saja Abu Nawas Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya Ujar penesat istana menyarankan Usulan penesat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar Ia pun langsung menyetujuinya Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang siah Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas Apakah kalian berani? Tanya Baginda Raja Tentu saja Pak Duka Siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini Tantang mereka Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya Tuan Abu Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana Kata salah satu pengawal Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana? Jawab Abu Nawas Benar Tuan Abu Tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda Balas pengawal Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran Di istana ada sekelompok orang siah Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja Jawab pengawal Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku Ujar Abu Nawas Sudah Tuan Abu Tapi mereka semua tidak bisa berkotik Kata pengawal Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja Singkat cerita Sampailah Abu Nawas di istana Disana Disana nampaklah para ulama siah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan Tidak seperti biasanya Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang siah dibuatnya terheran-heran Kemudian sekelompok orang siah bertanya kepadanya Kamu ini aneh Kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam? Dengan santainya Abu Nawas menjawab Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup Para kelompok siah suka mencuri sandal Makanya saya bawa masuk Takut sandalnya hilang Jawaban Abu Nawas tersebut Sontak membuat sekelompok orang siah semakin bertambah heran Begitu juga dengan Baginda Raja Kamu jangan ngarang cerita palsu Zaman Rasulullah ajaran siah belum ada Protes mereka Kalau begitu diskusi pertimbangan kita selesai Dari mana ajaran agama islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada siah Balas Abu Nawas Kemudian Abu Nawas langsung lawyer pergi meninggalkan mereka Sementara sekelompok orang-orang siah ini tak bisa membantah pernyataan Abu Nawas Baginda Raja yang menyaksikan hal itu Seketika tertawa terpingkal-pingkal Sembari memuji kecerdasan Abu Nawas Suatu saat Abu Nawas menjahili Baginda Raja Namun kali ini usilnya bisa dikatakan kelewat batas Sebab Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawanya Akibatnya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakon Baginda Raja kepada dirinya Pasalnya bukan sekali dua kali saja Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka Karena perbuatan usil dari Baginda Raja Saat ini Baginda Raja dislemiti amarah yang sangat memuncak Cari Abu Nawas Tangkap dan bawa ke sini Perintahnya Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas Sesampainya disana mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar Apa-apaan ini? Apa salahku? Tanya Abu Nawas ketakutan Kami diberintah Baginda Raja untuk menangkapmu Kalau kamu menolak kami tetap akan membawamu dengan cara paksa Jawab para pengawal Abu Nawas pun hanya bisa pasrah Ia kemudian dikiring ke istana Dan dihadapkan kepada Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mulia Kenapa hamba diperlakukan kasar begini? Tanya Abu Nawas Kamu jangan pura-pura tidak tahu Kamu telah membuat aku murka Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar Jawab Baginda Raja penuh emosi Maafkan hamba Paduka Yang Mulia Hamba khilaf Ucap Abu Nawas Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu Kamu harus dihukum mati Bentak Baginda Raja Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung? Tanya Abu Nawas Bukan Bukan dengan cara seperti itu Karena hukuman seperti itu Hanya jadi bahan lelucan bagimu Balas Baginda Raja bertambah emosi Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja Sepertinya Paduka tidak main-main Ia terlihat sangat marah padaku Pikir Abu Nawas Bahkan para menteri dan para jurid pun menundukkan kepala Tidak ada yang berani menata Baginda Raja Para menteri dan sekena para jurid terkejut mendengar perintah tersebut Karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan Mereka sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan di terkam Singa Buas Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja Tidak ada seorang pun yang berani menentangnya Lalu seorang penasihat istana berkata Ampun Paduka yang mulia Apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas Kalau tidak suka dengan keputusanku Kau boleh ikut dengan Abu Nawas Hardik Baginda Raja Sang penasihat istana hanya terdiam Ia tidak berani membantahnya Sementara Abu Nawas tertentu lesuk mendengar keputusan tersebut Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran Namun ketika hendak dimasukkan ke kanjang Singa Abu Nawas berkata Ampun Paduka yang mulia Hamba ikhlas menerima hukuman ini Dan hamba sudah pasrah Tapi berilah waktu hamba tiga bulan Hamba ingin agar di akhir kematian Disibukan oleh kegiatan amal ibadah Pinta Abu Nawas Sejenak Baginda Raja terdiam Sejenak Baginda Raja terdiam Tidak berapa lama kemudian Baginda Raja berkata Baik aku kaburkan permintaanmu Tapi selama itu pula Kamu harus hidup dalam penjara Dan kamu dilarang menemui keluarga mu Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut Kalau diperkenankan Bolehkah saya minta satu permintaan lagi Utur Abu Nawas Apa permintaanmu? Tanya Baginda Raja Supaya kehidupan hamba di dalam penjara Tidak membosankan Izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kanjang Jawab Abu Nawas Tidak masalah Nanti uang penjaramu bersebelahan dengan kanjang singa Ujar Baginda Raja Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara Pada bulan pertama Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah Sedangkan tiap pagi dan sore Diisi dengan memberi makan singa Pada bulan kedua dan ketiga Abu Nawas makin tekun beribadah Ia juga lebih rajin memberi makan singa Abu Nawas memperlakuan sunga itu Layaknya seorang sahabat Tiga bulan pun berlalu Dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman Atas perintah Baginda Raja Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kanjang singa Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas Hai pengawal Masukkan Abu Nawas ke kanjang singa Teriak baginda Raja memecah keheningan Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa yang tidak terduga Saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa Singa tersebut tidak menerkamnya Tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelos-elos tubuh dan kepala singa Singa yang terkena guas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas Sontak saja pemanahan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran Abu Nawas ternyata punya kesaktian Ujar salah satu menteri Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang Dan disuruh menghadap Baginda Raja Hai Abu Nawas Kenapa singa itu tidak mau memakanmu Kamu punya kesaktian Tanya Baginda Raja heran Sama sekali hamba tidak punya kesaktian Pak Duka Jawab Abu Nawas Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu Tanya Baginda Raja lagi Begini Pak Duka yang mulia Selama tiga bulan ini Hamba rutin memberi singa itu makan dan minum Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia Padahal hanya tiga bulan hamba memperlakukan dia dengan baik Dia memang seekor singa yang buas Tapi dia tahu balas budi Buktinya dia tidak memangsah hamba Sedangkan Pak Duka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Pak Duka Dan berjasa bagi istana ini Tapi hanya karena satu kesalahan Pak Duka begitu tega Menjatuhkan hukuman mati kepada hamba Tutur Abu Nawas menjelaskan Mendengar hal itu Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya Maafkan aku Abu Nawas Aku telah berbuat hilaf Baiklah Sekarang kamu boleh pulang Dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu Terimalah sebagai rasa terima kasihku Karena telah menyadarkanku Ujar Baginda Raja Diceritakan Baginda Raja mengangkat Gubernur Baru Untuk ditugaskan di kota tempat tinggal Abu Nawas Ternyata Gubernur Baru ini terkenal kejam dan sadis Suatu hari sang Gubernur mendengar kabar Tentang sosok terkenal bernama Abu Nawas Ia lalu bertanya kepada para pengawalnya Apa benar setiap kali Abu Nawas akan hukum Ia selalu bisa lolos Tanya Gubernur Baru tersebut Pengawalnya pun menjawab bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik Bahkan Baginda Raja pun sendiri mudah terkecoh Mendengar hal itu Naluri sang Gubernur tertantang untuk menguji orang terpandai di kota tersebut Singkat cerita Berkat siasat licik sang Gubernur Abu Nawas berhasil masuk perangkapnya Alhasil Abu Nawas dijatuhi vonis hukuman mati Karena dianggap melakukan kesalahan yang sama sekali tidak disadari Sang Gubernur kemudian memerintahkan beberapa pengawalnya Untuk menjemput paksa Abu Nawas di rumahnya Tuan Abu Nawas Anda diperintah menghadap Tuan Gubernur Kata salah seorang pengawal Ya nanti saya kesana Kalian pulanglah dulu Balas Abu Nawas Para pengawal lantas meninggalkan rumah Abu Nawas Dalam hati Abu Nawas berkata Sang Gubernur pasti akan menghukumku Tidak ada gunanya memenuhi undangan tergesa-gesa tersebut Setelah beberapa hari lamanya Abu Nawas tidak kunjung datang menghadap Kurang ajar Abu Nawas Dia berani mangkir dari panggilanku Kata sang Gubernur merasa geram Ia kemudian mengirim satu peleton pengawal Untuk membawa Abu Nawas Namun Abu Nawas berkata kepada mereka Baiklah aku akan segera datang Kalian pulanglah dulu Tapi setelah itu Abu Nawas tidak juga datang ke istana Sang Gubernur pun menjadi tidak sabar Ia lantas memerintahkan para pengawalnya Untuk mempersiapkan kudanya Sang Gubernur segera naik ke kuda Dan memacunya menuju rumah Abu Nawas Sesampainya di depan rumah Abu Nawas Gubernur berteriak memanggilnya Hai Abu Nawas keluarlah Atau aku dobrak pintu rumahmu Ucapnya sangat keras Abu Nawas pun sempat terkejut Karena kali ini yang datang adalah Gubernur langsung Sebelum membukakan pintu Abu Nawas mengenakan sorban yang sangat besar Ia keluar dan menghampiri Sang Gubernur yang tengah duduk di atas kudanya Melihat penampilan Abu Nawas yang mengerikan itu Membuat kuda yang ditunggang Sang Gubernur ketakutan Hewan itu melompat tinggi-tinggi Hingga Gubernur terpental dari punggungnya Sang Gubernur makin bertambah emosi Ia segera memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas Setelah ditangkap Abu Nawas dibawa ke sebuah tiang gantungan Kemana kalian akan membawaku Tanya Abu Nawas Salah satu pengawal menjawab Kamu akan digantung Abu Nawas Ini perintah Tuan Gubernur Bukannya gentar Abu Nawas malah berkata Coba kalian tanyakan kepada si genjeng kurang ajar itu Aku ingin tahu Kenapa aku mesti digantung Apa salahku Para pengawal itu pun pergi menemui Sang Gubernur Dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas Karena sebelumnya tidak pernah ada yang berani memakinya Sang Gubernur pun terkesan akan keberanian Abu Nawas Bawa dia kemari Perintah Gubernur tersebut Abu Nawas lalu dibawa ke hadapan Gubernur Hei Abu Nawas Berani benar kamu memakiku Ujar Gubernur Karena Tuan menghukumku tanpa memberitahu apa kesalahanku Tegas Abu Nawas Karena kamu telah membawa nasi buruk bagiku Balas Gubernur Siapa yang menyebabkan nasi buruk Aku atau Tuan Justru Tuanlah yang membawa nasi buruk bagiku Sebab aku ini akan dihukum gantung Apabila aku yang membawa nasi buruk Tentunya sewaktu Tuan jatuh dari kuda Kepala Tuan pasti akan pecah dan mati Papar Abu Nawas Mendengar alasan tersebut Gubernur mendapat bahwa alasan Abu Nawas bisa diterima Ia pun memutuskan untuk memaafkannya Dikisahkan pada suatu waktu bagian Raja Harun al-Rajid sangat gundah hatinya Seperti biasa dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana Untuk menghibur hati sang Raja Namun setelah beberapa kali dipanggil Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya Entah kenapa Setelah lama berpikir Akhirnya bagian Raja menemukan cara Agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaan Raja menyuruh tiga orang prajurit Untuk pergi ke rumah Abu Nawas Agar buang air besar di tempat tidurnya Pengawal Pergilah ke rumah Abu Nawas Dan beraklah di tempat tidurnya Dan kalau kalian berhasil Maka masing-masing akan keberikan uang seribu dirhem Titah Baginda Raja Daulat Paduka Jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan Sementara itu duduk di sebelahnya Ada Kipati yang mendengar obrolan Rajanya Dengan ketiga pengawal itu Karena tugas yang diberikan kepada tiga Anak buahnya yang agak aneh Kipati memberankan diri Untuk bertanya kepada Sang Raja Maaf Paduka Bukankah tugas yang diberikan itu Tampak aneh dan menghina Tanya Sang Patih Memang benar Tapi itulah siasatku Agar Abu Nawas segera hadir ke istana Jawab Baginda Raja Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Patih Nanti kamu akan segera mengetahuinya Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu Dan indahlah mereka Dan sampaikan kepada Abu Nawas Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya Maka Abu Nawas akan aku beri uang tiga ribu dirham Dan sekaligus ia boleh memukul utesanku itu Ditah Baginda Raja Utusan tiba di rumah Abu Nawas Dengan perasaan yang masih bingung Sang Patih segera melaksanakan perintah Raja Dia segera bergemas dan menuju ke rumah Abu Nawas Tidak berapa lama kemudian Utusan Baginda Raja sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas Kami diutus oleh Baginda Raja Untuk buang air besar di tempat tidurmu Karena ini perintah Raja Kamu tidak boleh menolak Kata salah satu utusan itu Saya sama sekali tidak keberatan Silakan saja Kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja Jawab Abu Nawas dengan santainya Betul? Tanya utusan Raja Iya silakan saja Sahut Abu Nawas Abu Nawas mengawasi orang-orang itu Beranjak ke tempat tidurnya dengan geram Berak di tempat tidurku Betul-betul kelewatan Umam Abu Nawas dalam hati Abu Nawas memutar otaknya Bagaimana caranya agar para utusan itu Mengurungkan niatnya Setelah berpikir beberapa saat Abu Nawas akhirnya menemukan cara Untuk menggagalkan tugas para utusan itu Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar Mendadak Abu Nawas berkata Dari balik jendaya kamar Hei para utusan Raja Ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian Kata Abu Nawas Apa itu? Tanya salah satu utusan Raja Saya ingatkan Supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja Jika kalian melanggar Saya akan pukul kalian dengan sebuah penungan besar Dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda Bahwa kalian melanggar perintahnya Jawab Abu Nawas dengan serius Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya Bahkan kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar itu Hei apa maksudmu tadi Abu Nawas? Tanya salah satu utusan Ingat Perintah Raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu Jawab Abu Nawas Ya benar Jawab utusan itu Aku ulangi lagi Hanya buang air besar saja tidak boleh lebih Ingat Tidak boleh kencing Tidak boleh buka selana Tidak boleh cebok Hanya buang air besar saja Tegas Abu Nawas dengan seriusnya Mana mungkin Itu tidak mungkin Kami juga harus buka selana dan kencing Jawab salah satu utusan Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya Jika kalian melanggar perintah Raja Sahut Abu Nawas Para utusnya itu saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas Abu Nawas Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar Abu Nawas serta para utusan segera berkumpul untuk menemui asal suara itu Ternyata suara itu adalah suara Kipati Yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun Al-Rasid Aku sudah mendengar perdebatan kalian Baginda Raja memang merintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu Jika tiga orang ini sanggup mereka masing-masing akan mendapatkan seribu dirham Jika mereka gagal maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu Kata Kipati Oh begitu Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima tiga ribu dirham Jawab Kipati Abu Nawas kaget disertai rasa gembira Segera saja Abu Nawas mengambil pentungan Lalu tiga orang utusan yang mau buang air besar tadi dipentungi pantatnya Ampun Abu Nawas Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Tidak ampun Ketiga utusnya itu lari terbirit-birit Kipati dan Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal dibuatnya Sesaat setelah itu Kipati berkata Abu Nawas Baginda sangat yakin yang kau dapat mengatasi masalah ini Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana Untuk menghibur hatinya Yang saat ini sedang gundah gulana Abu Nawas mencucui permintaan sang pati Dan mereka segera berangkat menuju istana Setelah semua persiapan dilakukan Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!